Intro Polsek Bekasi Kota, Polres Metro Bekasi Kota mengadakan konferensi pers mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor. Hadir dalam konferensi pers, Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armani bersama dengan Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari. Selain itu, Polsek juga menghadirkan dua orang tersangka berinisial MS 24 tahun dan DM 27 tahun di lobi Polsek Bekasi Kota. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa dua unit sepeda motor, kunci letter T, dan airsoft gun beserta selongsong amunisi. Airsoft gun tersebut pernah dipergunakan untuk menakuti warga dalam melakukan aksi kejahatannya. Dan atas perbuatannya, para pelaku dikenakan hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Pada sore hari ini, kami dari Polsek Bekasi Kota akan melakukan komprinsiper terkait dengan ungkap kasus yang sudah dilakukan oleh restrim Polsek Bekasi Kota, yaitu kasus Curanmor, di mana di sini pelaku sudah ada dua orang yang sudah diamankan, masih sudah dilakukan penanganan, dan dari hasil penyidikan, kita kenakan dengan pasal 365 ayat 1 dan 2 KWHB, di mana di sini ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.